Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan, serta klik tombol lonceng untuk mengetahui berita-berita selanjutnya. Jangan lupa berkomentar ya guys. Raya Kitty resmi bercerai usai 2 tahun menikah. Yang dikutip dari suara.com Gugatan cerai artis sinetron Raya Kitty dilayangkan terhadap suaminya, Abid Zia, telah dikabulkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang, Bandung. Ia seperti itu, sah cerai, sudah ada putusan tapi tunggu 14 hari biar ingkernya. Kata kuasa hukum Raya Kitty, Chandra Ramadhani saat dihubungi. Lebih lanjut, kata Chandra, putusan dibacakan Hakim secara first act atau tidak dihadiri tergugat. Sang suami memang tidak pernah hadir sidang sejak digelar berdana. Ia betul first act, gak tahu. Mau banding apa enggak, tunggu saja 14 hari ke depan, ujarnya. Sidang putusan gugatan cerai Raya Kitty dan Abid Zia digelar pada Selasa 21 April 2020 kemarin. Chandra menyebut, Raya Kitty kini lega gugatan cerai dikabulkan. Alhamdulillah lega, bisa lihat di IG-nya Raya Kitty. Yang lainnya, tunggu statement Raya aja. Ucap dia, Raya Kitty menikah dengan Abid Zia pada Agustus 2018. Sebelum sampai dua tahun pernikahan, mereka harus berakhir. Dalam gugatan cerainya, bintang sinetron anak jalanan itu hanya ingin berpisah dari sang suami. Sementara, hak asu anak otomatis jatuh ke tangan Raya Kitty karena masih di bawah umur. Kalau menurut kamu gimana guys? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.